Intro Awesome, God is good God is good All the time Amen God is good Karena Tuhan baik maka kita ada disini Kita bisa menikmati dia Amen Karena Tuhan baik Hendrikus sharing hari ini keren banget Bukan dianya yang keren Tapi Yesus yang di-share sama dia keren banget Dan ketika kita mendengarkan kesaksian seperti itu Respon kita adalah I'm next I'm next I'm next Yang belum pernah nyelam Yang gak bisa berenang Gak apa-apa Hendrikus sudah lewatin itu Actually Saya pernah Ya kayak misalnya ke tempat diving gitu Justru dikasih tau sama orangnya Gak perlu berenang Gak perlu bisa berenang Justru di dalam situ itu kita gak berenang Diving sama swimming beda Tapi Intinya yang tadi dia share itu Keren banget Dive masternya ya Ternyata dive master panggilannya Mas ya Dari master Mas Mas saya gak bisa berenang nih Gimana nih And jawabannya Tenang aja Saya ngatur semua Itu bener-bener Yesus banget loh Tapi kita Sama dive master Kenapa kita bisa percaya Karena dia dive master Tapi sama Tuhan kita Sama waktu Tuhan Udah sering-sering-sering Ngingatin kita Don't worry Let not your heart be trouble Neither let it be afraid Jangan takut Jangan khawatir Tapi kita seringnya Ya gimana Lu bayangin ya Bayangin Kalau dive master itu Udah bilang gitu Sama si Hendrikus Mana sih Hendrikus Oh Udah ngomong gitu Ke Hendrikus Hendrikus bilang gini Iya tapi Saya pengennya begini Saya pengennya begitu Saya maunya caranya begini Caranya begitu Yang lebih jago siapa sih Dive masternya Apa Hendrikusnya Tapi Hendrikus sama dive master Gak gitu Saya percaya dia Sama Tuhan Yesus Gak gitu Amen Kita semua juga belajar To Walk Step by step With God Seperti Belakangan ini Kita sering mendengarkan Yang Walk with me Walk with me Watch how I do it Let me give you rest Let me teach you How to rest Biarkan Tuhan sendiri Yang mengajari kita How to take a real rest Amen Karena kalau kita sendiri Berusaha untuk rest Rest Itu jatuh-jatuhnya Kita depend on us lagi Kita bergantung Sama diri kita sendiri lagi Malah waktu kita Gak bisa rest Kita feel condemn Saya kan seharusnya rest Kenapa gak Ngerest Ngerest gitu Amen Hari ini kita akan Sama-sama belajar Dari firman Tuhan Dan Before I start My sharing I just felt Pengen pray Over kita semua Dari Mas Murslan Satu Nah ini ada kejadian Lucu banget Kemarin waktu saya Ngantar Ray Ke sekolah Waktu pulang sekolah Eh bukan Waktu pulang sekolah Setelah drop siri ini Di sekolah Persis di depan saya Mobilnya Platnya B 911 Terus belakangnya DOA Pray Psalm 91 Jadi kayak Saya langsung diingetin Wow Bukan cuma Pastor Prince aja Yang diingetin About the prayer of protection Melalui Plat mobil Somehow sama saya Tuhan suka pakai Stiker mobil Plat mobil Akhirnya kali ini Plat mobil 911 DOA Pray Psalm 91 Waktu kita pray Itu bukan Bukan sesuatu Yang menandakan Oh look Berarti look You have to do something No pray itu kita Like telling God Daddy I cannot But you can Justru Kita tahu kita gak bisa That's why we pray Justru karena kita tahu Kita gak bisa Makanya kita doa Kita minta Amen Jadi Mas Murslan satu Waktu itu diingetin Diingetin melalui Plat mobil Menurut saya sih Keren banget For me personally Itu persis Berarti di depan saya Jadi ya In the middle of the road Saya Oh yes I speak God's protection Over my family Over my friends Walaupun Saya gak mendengarkan report Eh tau gak Exactly Waktu momen itu Kamu declare itu Blah 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 No Gak ada misalnya Feedback Dari my parents Atau my family Yang mengatakan Wah waktu itu kamu doain saya Makanya saya mengalami ini Gak ada Tapi Saya dapat WA Dari my mom Dia ngomong gini Panggilannya kan Son Read son 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 Kamu ganti mobil ya Karena Saya nulis di Instagram Pakai bahasa Inggris Jadi dia gak ngerti Dia kira saya ganti mobil Tapi Saya bilang Enggak Siapa yang gosipin Enggak ada yang gosipin Saya lihat di Facebook katanya Terus Dengan kesempatan itu Saya jadi ingetin dia lagi Saya bilang Mom Itu Waktu saya gini-gini Perjalanan pulang Saya lihat Apa Plat mobil begini Itu mengingatkan saya Mas Murusman 1 Dan Coba mom baca deh Mas Murusman 1 Dari ayat 1 Sampai Habis itu adalah janji Perlindungan Tuhan Untuk kita semua Tanpa terkecuali Coba mom baca deh Somehow Dia baca Dan Dia WA Gue lagi Dia bilang Oh Ayat ini Waktu saya baru Eh kok ada fotonya Nah ini mobil ini Yang di depan Di depan saya persis Jadi Jadi My mom Jadi teringat Waktu dia baru Terima Tuhan Yesus Dia sering diingat Sama pendetanya Untuk doa Dan dia sering didoakan Bahwa perlindungan Tuhan Ada dalam dia Kesehatan Segala macem Dan praise God My mom is very healthy Walaupun ya ada Komplain kadang Sini sakit-sini sakit Tapi waktu dia Last year Eh last two years ya Yang GBC ke Israel Wah Saya dengar input Dari teman-teman Wah Yomam itu luar biasa ya Kitanya kecapein Dia tuh kayaknya San San Mau kemana But I thank God It's because Gas protection Tuhan punya Kekuatan yang menjadi Kekuatan dia Amen So I want to pray Mas Murus 9 I want to declare Dari ayat 5 Sampai 6 Saya bacain aja ya Engkau tahu Satakut terhadap Kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan Di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk Di waktu petang Thank you Jesus I declare this Psalm 91 Over your beloved church Ya Tuhan Setiap dari kami ya Tuhan Yang lagi gak enak badan Yang lagi batuk flu Atau sakit apapun ya Tuhan Kami percaya itu Tidak berkuasa atas kami ya Tuhan Thank you Jesus We believe it We receive it In Jesus name Hallelujah Amen Oke Hari ini kita akan sharing sesuatu Dari Sebuah kitab yang Menurut saya Lumayan romantik Ada yang mau nebak? Waktu itu saya juga Pernah siapin sermon Eh Masih Gak bisa lepas dari situ Kidung Jemaat Kidung Agung Yes Betul Hari ini saya akan sharing Dari Kidung Agung Dan Sebelum saya mulai sharing Supaya Firman Tuhan hari ini Bisa memberkati Saya Dan teman-teman Let's pray Thank you Jesus For today Terima kasih Tuhan Yesus Thank you Daddy God Untuk hari ini Kami boleh berkumpul Di tempat ini ya Tuhan Dan kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan Di dalam praise and worship Di dalam holy communion Dan juga Sekarang kami mau menikmati Engkau di dalam firman Tuhan Ya Tuhan Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Melalui aku ya Tuhan Yesus Biar itu menjadi berkat Menjadi Makanan ya Tuhan Dan tumbuh Subur ya Tuhan Berkembang dalam kehidupan kami Satu persatu Tanpa terkecuali ya Tuhan Karena kami percaya Tuhan Firman Tuhan itu adalah hidup Engkau adalah hidup ya Tuhan Yesus Thank you Jesus Thank you Jesus Amen And welcome back juga Untuk Bro Novik Yang baru pulang dari Israel Pulang-pulang dari sana Anointingnya beda banget tadi bro Nothing is impossible Itu tadi berasanya kayak Apa? Bukan, bukan, bukan Acara Apa sih yang setiap tahun ada? DWP Itu kayak Kayak pemanasan dari DWP Anyway, welcome back Welcome back Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol I believe Pasti banyak Apa? Revelation Pewayuan yang Kamu ngerasakan Waktu di sana Dan Kita juga pray Teman-teman yang belum pernah ke Israel Kita mau berangkat juga Kita mau melihat Tempat itu Dan kita melihat The Bible becomes alive Ya Kita sama-sama percaya Kita akan berangkat sama-sama Amen So Let's get into the word Hari ini saya akan bahas dari Kidung Agung 4 Ayat 8 Ini yang Dari ayat Satunya itu yang You are beautiful My love You are all fair My love You are spotless Kamu tidak bercacat celah Cintaku Waktu itu kan saya pernah Prayas dari sana juga Nah ini somehow Tuhan arahin saya ke Ayat 8 Karena minggu ini Dari hari minggu kemarin Waktu Pastor Yudi Habis sermon Somehow yang terngiang-ngiang Di kepala saya adalah Kata-kata Pengantin Katakan pengantin Pengantin Rujak pengantin Pengantin Jadi itu yang terngiang-ngiang Itu yang terngiang-ngiang Di kepala saya Pengantin 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 Jadi Itu asal Asal muasalnya Hari ini Kita mau sharing dari sana Oke Saya bacain ya Turunlah Kepadaku Dari gunung Libanon Pengantinku Datanglah Kepadaku Dari gunung Libanon Turunlah Dari puncak Amanah Dari puncak Senir Dan Hermon Dari liang-liang singa Dari pegunungan Tempat macan tutul Jadi Kalau kita Baca Atau mungkin Sudah-sudah Pernah mendengarkan Sermon Dari Kidung Agung 4 Ayat 8 ini Mungkin ada yang Ngebahas Dari sisi Oke Kita tinggalkan Kehidupan lama kita Kita tinggalkan Habitat lama kita Karena Bahasa Aslinya itu Itu bisa Turun Atau bisa Lihat Jadi Today kita akan Sama-sama Lebih Dari arah Beholding Lebih arah Melihat Jadi kita Go to Versi bahasa inggrisnya Nah Come with me From Lebanon My bride With me From Lebanon Kalau sampai Diulang dua kali It means Benar-benar Insist Diulang dua kali Itu benar-benar Yes I want you to come with me I want you to come with me My bride Kalau misalnya kita Lihat Dalam Bible itu Bride Bahasa aslinya itu Kala Nah Kala itu Bisa diterjemahkan Menjadi Menantu perempuan Daughter in law Atau Pengantin Bride Nah The first mention Of pengantin Kala sebagai bride Ada disini Di Kidung Agung 4 Ayat 8 ini Come with me From Lebanon My bride Mi amor Mi korazon Atau apa sih My bride My beloved bride With me From Lebanon Sama-sama katakan Come 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 with me From Lebanon My bride With me From Lebanon Terus kita jawab I'm not from Lebanon Garing Look From the top Of amanah From the top Of senir Atau senir Saya gak tahu Senir And Hermon Nah Jadi Senir Dan Hermon ini Actually sama Cuman Senir ini Itu disebut Oleh Orang Amorites Orang Amorites Manggil Gunung Hermon itu Senir Jadi itu Both actually Hermon Okay Next From the lion's dance From the mountains Of the lepards Nah In Jesus name Saya pray Kita bisa Step by step Kita bedah Ayat 8 ini Karena Waktu saya Digging itu Wow 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 Hah Kok bisa Wow Hopefully Kalian juga bisa Bisa merasakan Hal yang sama Jadi jangan Saya doang Yang di depan Gini Wow Keren banget Wow keren banget Kalian Nah Ngomong apa sih Amen The spirit of Clarity Amen In Jesus name Gak ada yang ngantuk Semuanya bisa ngikutin Dari awal sampai akhir Dan semuanya kebles Termasuk saya sendiri Oke Let's start Nah Nih Come with me From Lebanon My bride With me From Lebanon Datanglah kepadaku Datang Datang bersama aku Dari Lebanon Pengantinku Diulangin sekali lagi With me Seperti yang tadi saya bilang Ini insist Tuhan tuh Mau banget Mau banget Nah Lebanon Waktu saya Tress Saya cari Akar katanya Ternyata Heart Mind Understanding Inner man Will So Come with me From Lebanon Itu bisa berarti We come to him With our heart With our free will Kita gak terpaksa Tapi Kita sendiri We have the free choice Kita sebagai Bride nya dia Datang ke dia Gak terpaksa Tapi Yes With his goodness And his mercy Dia akan lead us To repentance Dengan kebaikan Dan pengampunan dia Dia akan Somehow ya Menggoda kita Sampai hati kita Mengalami transformasi Dengan free willnya Kita sendiri From Lebanon Oke Jadi disitu Lebap Bukan kebab Tadi malam saya Baru makan kebab Ini hari ini kita bahas Lebap Jadi Come With me With your heart Come with me With your heart Come with me With your heart Dengan free will Dengan hati lu sendiri Tanpa paksaan Datang padaku My bride Pengantinku Oke Next nya Luke Katakan Luke Nah disini Luke itu Behold Behold Melihat dengan seksama Beholding From the top Of amanah Nah top disitu Itu Bahasanya Ros Ros itu Artinya Head Chief Beginning Captain Pokoknya Top levelnya lah Head Chief Kepala Ketua Awal Captain Oke Dan amanah Itu Faith Support Sure Certain Covenant So Saya dalam mengartikan ini Look from the top Of amanah Look From The head Or the Outer Of our faith Who is the author Of our faith Who is the author And the finisher Of our faith Yang awal Dan yang akhir Yang memulai Dan yang mengakhiri Look from the top Of amanah Lihat 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 Dengan imannya Yesus Jadi Sebagai Mempelai Pengantin Mempelai wanita Kita Gereja-gerejanya Adalah The bride Oke Itu dulu Kita semua Yang sudah terima Tuhan Yesus Kita semua adalah Bridenya Tuhan Yesus Nah Disini katakan Look from the top Of amanah Tuhan First thing first Setelah dia bilang Come with me Datang Padaku Lihat Eh sorry Datang padaku Yang pertama dia Somehow Suruh kita lakukan Sebagai pengantin dia Adalah Lihat Imanku Lihat padaku Look to Jesus Faith Nah Ini kita lihat Ada di Ibrani Ibrani 12 Eh 2 Looking away From all That will distract To Jesus Who is Who is the leader And the source Of our faith The leader Top Captain Chief Top Of Our faith The leader And the source Of our Amanah Faith Giving the first Incentive For our belief Even untuk memulai Percaya aja Itu dari dia And it's also It's finisher Oke saya stop sampai disini dulu So the author and the finisher Of our faith Itu yang sering kita bahasa yang umum The author and the finisher Of our faith Jadi look to amanah Itu Saya referensikan dengan ayat ini Ibrani 12 Ayat 2 Looking away Jangan Jangan ngeliat Ke distraction Distraction Apapun yang bisa Ngedistract kita Dari Yesus Jangan lihat itu Actually masih lumayan nyambung Dengan One thing is needful Looking away From all that will distract To Jesus Karena this word And the devil Iblis Kerjaannya adalah Ngedistract kita Supaya kita Nggak lihat ke Yesus lagi Actually bahasa aslinya Anxiety Worry Itu ada hubungannya Dengan distraction Of mind Kita didistracted Dari Yesus Last time kita udah Maksudnya sempat bahas juga Supaya nggak Kedistract Fokusnya kita ke Yesus Amen So looking away From all that will distract To Jesus Who is the leader The top The chief The captain And the source Sumber Dari iman kita Dia yang memberikan Insentif Pertama Untuk kita percaya Dengan kebaikan dia Dengan Yang paling jelas Adalah dia bener-bener Sudah mati Dan bangkit Untuk kita Dia bener-bener Melakukan itu Dia bukan Menjanjikan Tapi dia sudah Melakukan itu And It's also It's finisher Dia juga yang menyelesaikannya Praise God Jadi bukan dibilang Ini Iman Pakai ya Nanti sampai disini Kita sendiri yang berusaha Sampai itu selesai No And Dia juga Finisher Bringing it to Next Maturity and perfection Jadi iman itu bisa bertumbuh Tapi Tuhan juga yang menumbuhkan iman kita itu Jadi bukan kita yang berusaha struggle Iman saya kurang nih Iman saya kurang nih Saya harus berusaha lebih beriman lagi No Caranya bukan berusaha lebih beriman lagi Caranya adalah Lihat Yesus Lihat karyanya yang sudah sempurna Dengerin sermon yang Yang proklaim Bahwa semuanya sudah selesai Kebaikan dia Bahwa dia sangat mengasihi kita Dengerin terus Dengerin terus Nonton Baca Dan Belakangan ini Somehow saya diingatin sama Tuhan To pray like this Jesus Reveal yourself to me In every details of my life Dan ya Kalau gak salah ya Setelah saya doa itu Somehow ya Tuhan ngingetin lewat Plat mobil lagi Mas 1991 Just declare it Maksudnya Very simple Tapi efeknya tuh enak banget In everything Lagi dengerin lagu Lagu itu paling sering lah Lagunya Aerosmith I am crazy Pokoknya gak jelas Bagian belakangnya apa Yang penting yang saya denger God is crazy about me God is crazy about me We can do it like that Something like that Kita minta Tuhan yang reveal Tuhan Singkapkan In every details Of my life Mengenai kamu Tuhan Kalau mengenai Tuhan itu Apa sih Love God's love God is love Tuhan adalah kasih Allah itu adalah kasih Kasih itu adalah Allah Yang terlebih dahulu mengasihi kita So waktu kita minta Tuhan menyingkapkan itu Itu semuanya Somehow Akan Drive kita Untuk selalu melihat kasihnya Untuk melihat bahwa Semuanya sudah selesai Bahwa dia sangat mengasihi kita Amin Jadi untuk kedewasaan iman pun Itu Tuhan juga yang bantuin Kita bergantungnya sama dia juga Bukan bergantung sama kita Jangan ambil kredit Karena gak ada kredit sama sekali buat kita Justru lebih enak kita bergantung sama dia Ini saya gak akan Bahas lebih dalam Karena nanti di belakang ada lagi Oke Next Nah Tadi From the top of amanah Itu berarti We look Kan Awal-awal Perintah pertama Adalah Come Terus Followingnya adalah Look Jadi hari ini kita sama belajar Come and look Look Yang pertama adalah Look from the top of amanah tadi The captain of our faith Look to Jesus' faith For us The bride We just have to believe We are already redeemed Bagian kita cuma percaya Bahwa dia sudah melesaikan semuanya Bahwa dia Yang memulai Dan dia akan menyelesaikannya juga Oke Nah Sekarang From the top of senir and hermon Like I said Top Chief Captain Apa Pokoknya kepala yang paling tinggi Yang paling tinggi itu top And senir itu sama dengan hermon Cuma diucapkan oleh bangsa yang berbeda Oleh bangsa amorites Sebutannya senir Tapi hermon Tapi hermon artinya Consecrate Devote Sacred Holy Jadi Disini From the top Of hermon Itu Artinya The holy of holies Somehow Somehow Mempelai pria Yesus itu Ingin drive kita To look at These things Oke These things Yang pertama tadi Look To the Jesus faith He's the author And the finisher Of our faith And then This one From the top of hermon Haram Bahasa Akar katanya Hermon itu dari haram Consecrate Devote Sacred Holy Kudus Dikuduskan Dipisahkan Dan disitu ada kata top Top itu kan Paling tinggi Paling atas Jadi Disini artinya The holy of holies Tuhan mau kita liatnya The holy of holies Dan Kalau waktu Pada zaman Perjanjian lama Sebelum Tuhan Yesus Disalibkan Sorry bukan perjanjian lama Sebelum Tuhan Yesus Disalibkan Itu di dalam Ruang ibadah Itu ada Ada Tabir Tabir yang sangat tebal Yang memisahkan Orang luar itu Gak bisa ngeliat ke dalam Hanya Imam-imam yang Imam tinggi dong Yang boleh masuk setahun sekali Dan itu tebal Dan itu adalah Separation between God And his people Tuhan Bersama umatnya Jadi gak bisa sembarangan Nah Di dalam situ Ada sebuah Furniture Namanya Tabut perjanjian Tabut perjanjian inilah The holy of holies Ruang maha kudus itu Itu adalah furniture Yang paling kudus Dan Kalau saudara Sering dengerin Sermennya pastor Itu sudah dijelasin It's all about Jesus Nah tapi Ada satu ayat Yang kita bisa Refer to Itu ada di Matius 27 Ayat 50 Ampah 51 Nah Yesus Tidak ada pemisah lagi Kita dengan Holy of holies Dengan yang paling kudus Yang terkudus Sudah menjadi satu Itu yang mempelai pria Ingin kasih tau Mempelai wanita My bride You are as holy as me You are holy of holies Because of me Look You are the holy of holies Tuhan ingin kita fokus pada Kekudusan dia Bukan pada perbuatan kita Bukan pada kekudusan kita Kita sudah dipisahkan Kita sudah dikuduskan Mempelai pria Berkata pada mempelai wanita Kamu sekudus saya Amen Next So far membingungkan gak? Gampang kan? Nah ini From the lion's dance M-O-na Dance itu Bahasa-bahasa aslinya disitu M-O-na Atau M-O-na Atau M-O-na Lions Saya coba cari akar katanya Saya gak menemukan Oh dari lions Nanti di Dibuka lagi Ini artinya apa Dibuka lagi Karena ada beberapa kata Yang sampai berlapis-lapis Kalau lions Bener-bener Stop di lions Tep Dan Who is the lion of Judah? Jesus is the lion of Judah Singa dari Yehuda Amen And dance Bukan dance gini ya Dance disini tempat tinggal Tempat tinggal Mona God's dwelling place Where is the dwelling place Of Jesus Tuhan setelah menyelesaikan semuanya Dia duduk dimana Saudara-saudara Dia restnya dimana Sebelah kanan ala Bapak That's our position Tuhan mau kita lihat tuh dari situ That's our position From the lion's dance From Jesus resting place Itu ada di Ibrani Yang tadi saya bilang Next Ibrani 10 ayat 12 Tetapi iya Setelah mempersembahkan Hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah kanan ala Tuhan Yesus sudah duduk Dan kita ada di dalam dia juga duduk Kita sudah Posisi kita adalah Seated at the right hand of God With Jesus In Jesus Itu posisi kita Bukan lagi Berusaha untuk Mencapai itu No Mempelai pria Mengingatkan bahwa Posisimu Ada bersama dengan saya Kita sama-sama Di sebelah kanan ala Bapak Yesus yang selalu ingatin kita Holy Spirit di dalam kita Yang mengingatin kita Bahwa semuanya sudah selesai Kita sekarang Bersama-sama Duduk di sebelah kanan ala Bapak Tapi penyakit ini masih ada Fakta ini masih ada Hutang ini masih ada Diingatin lagi Kita sudah duduk di sebelah kanan ala Bapak Kebenaran firman Tuhan itu gak bisa berubah Fakta bisa berubah Panggung ini ada disini Speaker ini ada disini Ini fakta Rodney ada disini Kevin ini ada disini Ini fakta Which is nanti selesai ini Semuanya pulang gak ada lagi Tapi kalau kebenaran firman Tuhan Tuhan bilang sudah selesai Sudah selesai Seperti Hendrikus tadi Waktu dia Ngerasa Katanya oleh bilurnya Tuhan Yesus Saya sudah sembuh Tapi kenapa masih mengalami Gejala ini Gejala itu Tapi kita gak stop Sampai disana Oke Berarti Janji Tuhan Gak benar No Jangan ke arah sana Keep Seeing Tuhan Yesus sayang sama kamu Ala Bapak sayang sama kamu That's why komunitas Untuk saling mengingatkan Itu penting banget Komunitas Untuk mengingatkan Status kita Identitas kita Itu penting banget Karena kita Pasti lupa Apalagi waktu ada Masalah-masalah Pasti kita Instropeksi diri Kita percayanya Pada diri sendiri Salah saya apa Kenapa bisa begini Kenapa bisa begitu Padahal Tuhan Yesus Mau kita liatnya Itu ke dia Bukan karena dia Gila hormat Bukan karena Tuhan Yesus Gila hormat Tapi benefitnya Luar biasa Waktu kita Lihat dia Waktu kita Fokusnya Amada dia Waktu kita Sit At his feet Maka benefitnya Luar biasa Buat kita Contoh yang dari Last sermon Waktu si Maria Duduk di kakinya Yesus Dekat kaki Tuhan Dia menerima And hear his word And hear his word And benefitnya Luar biasa Full of wisdom Dia end up Doing right things At the right place Meet the right person In every details In every details Of our life Kita need Tuhan punya guidance Every details Sekecil apapun Siapa yang Kalau saya Sering ambil contoh ya Siapa yang kita mau meet Siapa yang kita harus Telepon Siapa yang Kita harus Approach Every details Every details Dari kecil sampai besar Mau punya anak Belum punya anak Punya family Semuanya Tuhan Yesus Maunya kita Fix our eyes on him Semua yang Ngedistract Ngedistract Kita untuk melihat dia Itu udah pasti ada Kita gak pernah Dijanjikan Dalam hidupmu Tidak akan ada Distraction Di dalam hidupmu Tidak akan ada Masalah Tuhan gak pernah janji Gitu Tapi Waktu Kita mengalami challenge Waktu kita mengalami Masalah Waktu kita mengalami Tantangan Tapi Cara kita Memandang Masalah itu Adalah dengan Pakai kacamata Yesus Bahwa semuanya Sudah selesai Somehow We feel God's love Somehow Kita gak berusaha Produce Kekuatan itu Kita gak berusaha Melahirkan iman itu Enggak Waktu kita lihat dia Begitu baik Waktu kita diingatkan Kita siapa Waktu kita diingatkan Kita ini Sangat-sangat Dikasih dia Itu Somehow Faith Timbul Faith comes By hearing Hearing the word of Christ Iman timbul Dari pendengaran Pendengaran akan Firman Kristus That's why Setiap minggu Kita disini Declare Christ To all of us Kita declare Kita preach Kita sharing Semuanya mengenai Karya Yesus Yang sudah sempurna Amin Jadi Tetapi ia Setelah mempersamakan Hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk Untuk selama-lamanya Di sebelah kanan Ala Itu yang tadi Look to Sorry From the lion's dance God's dwelling place God's dwelling place God's dwelling place Jesus dwelling place Itu dia mau ingatin kita Bahwa posisi kamu itu adalah Bersama dengan saya Hey my bride Posisimu Look Posisimu Bersama saya Di sebelah kanan Allah Bapak Oke Next Nah ini yang terakhir From the mountains Of the leopards Dari Pegunungan Yang berisi Macan tutul Kalau gak salah Bahasa Indonesia Nah Waktu saya nyari Mountains Itu juga stop Gak ada akar katanya Apa-apa Mountains Ya mountains Nah Kalau yang Leopard City Interesting Namer Namer itu bisa di translate Bilimpit Completely clear Unclouded Sangat-sangat jelas Crystal clear Nah kalau misalnya kita baca di dalam Bible Mountain itu juga somehow Direpresentasikan sebagai The throne of God The throne of God Tempat yang begitu Ada kuasa Nah Jadi waktu saya I asked for God Tuhan Reveal 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 Tuhan tunjukkan di Wahyu Wahyu 22 Revelation 22 Ayat 1 And he showed me a pure river of water of life Clear as crystal Proceeding from the throne of God And of the lamb Lamb Dan dia menunjukkan kepada saya Pure river of water life Pure river of water life Pure river of water life Sungai yang begitu bening Yang begitu journey Yang isinya water of life Air kehidupan Clear as crystal Di sini Bahasa Clear di sini juga Ini kan perjadian baru Bahasa Greek sama Yang tadi perjadian lama King King Jumat beda Tapi Sama-sama artinya adalah Sangat-sangat clear Yang tadi leopard Artinya Namer itu Bilimpit Unclouded Very very clear Nah di sini saya juga menemukan Tempat di mana Ada air Dan juga Ada the throne of God Like I said Mountain itu represent Throne of God Jadi di mana ada Throne of God Yang ada Air yang Crystal clear Ini ada di sini Jadi Dia menunjukkan pada saya Sungai yang begitu journey Yang penuh dengan air kehidupan Air kehidupan itu Sejernih kristal Itu mengalir Flowing dari Tatanya Tuhan Dan Tatanya Domba So This is A clip of Heaven Of paradise Ini adalah Where we will be at At the future Sebagai pengantin wanita Jadi Ayat Firman Tuhan hari ini Kita belajar bahwa Mempelai pria itu Pertama dia suruh datang kepadaku Dan Look at his faith Dengan melihat pada imannya dia Bukan berdasarkan pada imannya Kita Dan Dia mau Kita melihat Kekudusannya dia Bukan kekudusan kita Iman dia Kekudusan dia Amen Iman dia Kekudusan dia Beholding Kita di Transform By beholding Kita diubahkan Dengan melihat Melihat apakah saya harus Bikin altar Supaya saya bisa melihat No Kita melihat Bisa dengan waktu kita Mendengarkan firman Tuhan Waktu kita Dengerin lagu Dan diingat Itu bisa dibilang Kita melihat We are beholding Jesus Segala sesuatu yang Mengingatkan kita Akan karya Tuhan Yesus yang sempurna Kita sedang melihat dia Yang mengingatkan Kekudusan dia Yang mengingatkan iman dia Itu kita sedang melihat Amen And yang Yang tadi Yang ketiga From Lions dance Jesus dwelling place Dia kasih tahu posisi kita Posisi kita adalah Status kita adalah Identitas kita adalah Sitted at the right hand Kita duduk di sebelah kanan Hey mempelai wanita Posisi kamu sama dengan saya Sitted at the right hand Duduk di sebelah kanan Bapak Itu posisi kamu Itu status kamu Itu identitas kamu Dan yang terakhir tadi From the mountains of leopards Ini berbicara mengenai The throne of God Yang mengaliri Air-air kehidupan Yang crystal clear Ada di wayu 22 Ayat 1 ini Ini mengenai Our future Our paradise Our heaven Yang sudah pasti kita sebagai mempelai wanita That's our place Itu adalah tempat kita Yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yang sudah Tuhan sediakan buat kita Amen Ada lagi slide nya Ada ya Oh ya This is sebagai closing Nah Ketika saya mencari Kala 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 Bride First mention Ada di Kidung Agung 4 Air 8 tadi Dan Itu artinya bisa Bride Bisa daughter Tapi Sebagai pengantin Itu munculnya di Kidung Agung 4 Air 8 tadi Jadi Saya cari lagi Nah ini ada akar katanya Akar katanya Kala adalah Kalal Dan artinya itu Luar biasa sekali Kalal artinya Perfected Made perfect Kita sebagai mempelai wanita Kita bukan berusaha menjadi sempurna Tapi kita Disempurnakan Wow Praise God Praise Jesus Dari hari ini kita lihat Dari awal Tuhan suruh come Come with me From Lebanon Lebanon tadi saya katakan apa With your heart With your will Dia gak mau maksain Tapi somehow dia insist Come with me Come with me My bride From Lebanon Tadi saya udah jelasin Lebanon Dan Dasiatnya lagi Kita menjadi pengantin itu Bukan karena kita berusaha Menjadi pengantin Tapi Dari awal Kalau saudara-saudara baca Kidung Agung 4 Ayat 1 sampai 7 Itu Engkau cantik sekali Manisku Sampai ayat 7 Diulangin lagi Engkau cantik sekali Manisku Dia Mulai ayat 1 Dan dia close dengan ayat 7 Sebelum dia masuk ke sini Sebelum dia panggil pengantinku Dia sudah falling in love dulu sama kita Engkau cantik sekali Cintaku Dia sudah declare dulu Cintanya kepada kita Dan Dia sudah inspect kita Kalau saudara baca lagi Dari gigi Leher Buah dada Apa segala macam Itu ada 7 part Yang di inspect Somehow sama Bukan di inspect sih Maksudnya dia Dia mention Ini kamu indah sekali Itu kamu indah sekali Gigimu bagai ini Rambutmu bagai ini Itu ada 7 part Meaning Kita sudah perfectly Inspection Dan Tuhan declare You are beautiful We are spotless Kita gak ada celah lagi Di depan dia Karena apa Mempelai pria ini Sudah Melakukan segala galanya Untuk Mempelai wanita Kita-kita semua Jadi kalau saudara-saudara Dalam minggu ini Bulan ini Beberapa bulan ini Mengalami struggling challenge Hari ini saya mau ingatin Kita sama-sama Bahwa mempelai pria Sudah menyelesaikan semuanya Bahwa The bridegroom itu Sudah prepare The best Kalau saudara baca Adat Istiadat Pernikahan Bangsa Yahudi Wah itu lebih banyak lagi Details-details Yang Actually revealing Jesus Saudara-saudara Baca sendiri di rumah Interesting banget Tapi hari ini Kita sama-sama belajar Bahwa mempelai pria Sudah menyelesaikan semuanya Dan dia Mengingatkan kita lagi Bukan by our faith Bukan by our holiness Bukan dengan iman kita Bukan dengan Kekudusan kita Dan posisi kita Yang sebenarnya adalah Di sebelah kanan dia Walaupun Fakta-fakta Masih challenging banget Posisi kita adalah Di sebelah kanan Allah Bapak bersama-sama dengan dia Dan yang terakhir Kita sudah pasti Masuk surga Tidak mungkin Suatu saat Tiba-tiba Kita hilang Keselamatan kita Tuhan tutup dengan itu Somehow Bukan Tuhan lah Somehow Kidung Agung 4 Ayat 8 Ditutup dengan itu Waktu saya baru baca Ah Ini kok Lions Terus Leopards Tapi Kalau saya pikir-pikir lagi Kenapa Tidak pakai binatang lain That's why Saya minta Tuhan-Tuhan You reveal You reveal You reveal Waktu saya cek akar katanya Saya dapat yang tadi-tadi itu And for me personally I'm blessed I'm so blessed Ternyata dari This Satu ayat ini Begitu rich Dan ada satu lagi Kala Itu Terdiri dari huruf Kav Lamet Hey Kita kan paling demen Hey Ya kan Hey Hey Grace Number of grace Hey Hey Nah Kala Kav Lamet Hey Kav itu 30 Gamatria Gematrianya Atau gamatrianya Lamet itu 20 Hey berapa Dijumlain semuanya berapa 30 25 55 Wow Angkanya Somehow cantik banget Double grace Abundant grace Bright Kata bright Kala Dan Kalau misalnya kita lihat Satu persatu hurufnya Kav itu Palm of hand Lamet itu Pierce Five Itu Hey So our bride Dia sendiri Yang palmnya Di pierce To give us his grace The grace himself Died for us The bride Grum itu Sudah mati untuk Mempelai wanita Dan bangkit kembali Untuk kita semua Dan posisi kita Sudah Fixed Safe Enjoy life Amen Ayo bless Amin Yuk kita sama-sama Bangkit berdiri I'm done Gak ada lagi kan Oke Thank you Jesus Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau sebagai Mempelai pria Yang sudah Menyelesaikan Semuanya Dengan sempurna Yang sudah Mempersiapkan Segalanya Untuk kami Ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kau mengingatkan kami Pada hari ini Bahwa Engkau adalah Yang memulai Dan yang mengakhiri Bukan berdasarkan Iman kami Kami gak mau lagi Berdasarkan iman kami Kami mau bergantung Kami mau melihat Pada imanmu We want to Behold your faith Lord Your perfect faith Lord Thank you Jesus Thank you Jesus Jangan bertanya Iman gue cukup gak ya Tanya iman Yesus Cukup gak Yes He's the perfect faith Dia sendiri adalah Iman yang sempurna itu Jadi waktu kita Melihat itu Kita gak bergantung Pada kekuatan kita Sendiri lagi Kita bergantung Pada Imannya dia Kebaikannya dia Ketika kita Hadapin challenge Dan waktu kita Pray Kita doakan Kita tengking Kita lepaskan Kita ikat Kita buang Dan kita belum melihat Ada manifestasi Jangan pernah bertanya Mungkin iman saya gak cukup kali ya No Jangan melihat seperti itu Lihat pada Yesus Dialah iman yang sempurna itu Dialah iman yang sempurna itu Dan jangan 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 juga melihat Oh mungkin saya kurang kudus Saya kurang special No You are holy You are righteous You are Set apart Oleh Tuhan Take it personal Kita setiap Setiap dari kita Satu persatu Adalah kudus Dikuduskan Disucikan Dibenarkan Dan itu sudah Fix Status kita Bahwa semuanya Sudah diselesaikan Dan diachieve Dicapai Oleh mempelai pria itu Yaitu Yesus sendiri Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dan kami juga diingatkan Dan kami juga diingatkan ya Tuhan Pada hari ini Bahwa Posisi kami adalah di sebelah kanan Kau ya Tuhan Eh ya Bapak Di sebelah kanan Bapak Bersama dengan kau Di dalam kau ya Tuhan Yesus Ketika kami melihat Challenge-challenge kami Kami tidak melihat lagi Dengan kacamata kami Tapi kami melihat semuanya Sudah selesai 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 Sudah sembuh Sudah utuh Sudah lunas Thank you Jesus Thank you Jesus Ketika kami ragu Akan keselamatan kami Kau mengingatkan kami kembali Melalui firman Tuhan hari ini Bahwa paradise Surga Itu adalah rumah kami Yang sebenarnya Kami di dunia ini Hanya sementara Sudah-sudah Kita di dunia ini Cuma sementara Tapi di surga Bersama dengan Yesus Itu untuk selama-lamanya Dan dia sudah Menyelesaikan itu semua Dan tidak mungkin Kita tidak Capai kesana Tidak mungkin Kita gak kesana Ketika Waktunya sudah nyampe Kita semuanya akan berangkat Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini Dan Engkau sendiri yang sebagai Mempelai pria Engkau sendiri yang telah tertusuk Untuk kami Untuk mencurahkan anugramu Kasih karuniamu Untuk mencurahkan dirimu sendiri Untuk kami Supaya kami bisa Perfectly inspected Sebagai Mempelai wanitamu Kau yang telah mempersiapkan kami Tuhan Kau yang telah melayakkan kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus We are your bride Kita semua adalah Mempelai wanitanya Tuhan Yesus Kita semua adalah Pengantin yang dia kasihi Yang dia katakan You are all fair my love Engkau begitu cantik manisku Dan dia katakan Tidak ada cacat celah padamu Sekecil apapun dia tidak menemukan cacat itu lagi Karena kita sekudus dia Tidak ada lagi Tidak ada lagi Cacat celah Sekecil apapun lagi pada kita Kita sudah Sempurna Righteous Holy Dibenarkan Itu identitas Saudara-saudara That's why Blessings Will hunt you down That's why Berkat-berkat Tuhan Akan mengajar Saudara-saudara Karena saudara-saudara Semua adalah Yang dikasihi Yang dibenarkan Yang disucikan Yang dikuduskan Oleh Yesus sendiri Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Daddy God For today Tuhan pada saat ini juga Mau berdoa untuk jemaat semua ya Tuhan Biar kami semua yang ada disini ya Tuhan Semakin mengalami Semakin disingkapkan Mengenai Cintamu ya Tuhan Dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam setiap details of our lives ya Tuhan Kami bisa melihat Engkau Melihat karyanya Kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan Bisa merasakan Menikmati ya Tuhan Dalam setiap details Kehidupan kami ya Tuhan Thank you Jesus Thank you Jesus Dan saudara-saudara Apabila ada diantara saudara Yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi Saya ingin Ajak saudara-saudara Untuk boleh berdoa Ikutin saya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Karena pada hari ini Aku memutuskan Untuk menerima Engkau Sebagai juru selamatku ya Tuhan Yesus Aku percaya Engkau telah disalibkan 2000 tahun yang lalu Menanggung semua dosa-dosaku Engkau bangkit kembali ya Tuhan Mendeklarasikan pembenaranku Aku adalah orang suci Kudus benar ya Tuhan Yesus Karena karyamu ya Tuhan Yesus Dan mulai hari ini Engkau yang bertanggung jawab Atas hidupku ya Tuhan Yesus Aku hanya bisa berharap Hanya bisa bergantung pada Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Aku bukan budak dosa lagi Aku adalah anak kesayanganmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan In Jesus name we pray Amen Oke Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama menerima Blessings and blessings and blessings Why? Because you are the righteous ones Amen Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari ini Jemaat yang dikasih Tuhan Pulanglah dengan damai sejahtera Suka cita Kasih karunia Yang berlimpah-limpah Yang mengejar-ngejar Engkau Tingkap-tingkap langit Selalu terbuka Dan tidak akan pernah tertutup Apapun yang engkau lakukan Pasti berhasil Thank you Jesus Thank you Jesus We are highly favored We are deeply loved We are greatly blessed Yang sudah terima berkat Sama-sama katakan Amen Thank you Jesus Happy Sunday Thank you Terima kasih.